Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ini baru berita heboh Wow ya Abu Janda secara tegas berikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024 Abu Janda secara tegas atau menegaskan dukungannya secara terbuka kepada Prabowo di Pilpres 2024 Selamat ya Gerindra dapat satu suara tambahan Tetapi mungkin juga jutaan suaranya berkurang Mungkin ya Tetapi kan siapa tahu bahwa Abu Janda ini juga membawa gerbong yang disebut sebagai Baser Baser RP atau Baser Raja Atau Baser Wan ya atau Baser Wati Ya kita tidak tahu Tetapi ini sudah nyata sekali di berbagai platform berita Bahwa Abu Janda atau Permadi Arya itu sudah menegaskan arah dukungannya di Pilpres 2024 mendatang Ya Abu Janda secara terbuka menyatakan dukungannya kepada ketua umum Gerindra Prabowo Subianto Maju dan menangkan Pilpres 2024 Ya ini saya kira adalah satu berkah bagi umat Islam ya Yang mendukung Anies Baswedan Karena dukungan Abu Janda sudah ke Gerindra Ya nanti mungkin ya ditambah lagi dengan Ferdinand Mungkin akan memberikan pernyataan secara terbuka Untuk mendukung Prabowo Subianto Karena Ferdinand Januari kemarin sudah menyatakan secara resmi sebagai orang Gerindra Ya masuk dan diterima sebagai orang Gerindra Mungkin ini pemirsa sekedar analisis biasa saja Nantinya suara dari orang-orang non-Islam itu mungkin akan terbagi Ya antara Gerindra dengan PDIP Ya jumlahnya memang 9, sekian persen Kalau dibagi dua baguslah Tapi kalau suara-suara Islam lurus Kemungkinan itu cabut semua Kemungkinan ya dari Gerindra Ya kemarin saya sudah nyatakan di Youtube Ya saya berkenaan dengan pernyataan Andri Rosyadi Yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto itu pilihan utamanya masyarakat sumber Itu pernyataan Andri Rosyadi Dan saya setengahnya itu memang minta tanggapan dari masyarakat sumber Dan di komentarnya itu memang banyak sekali Ratusan jumlah orang dari Sumatera Barat Ya itu menyatakan bahwa Andri Rosyadi itu sedang mimpi Ya kan Mungkin malah bisa jadi jeblok semua itu Ya buktinya ya mungkin dia sendiri sudah tidak terpilih Ya waktu kemarin itu Dan inilah Ini berkah bagi umat Islam Yang semula mungkin masih ragu-ragu Akhirnya memang ngeblok ke Anies Baswedan Memang banyak pemirsa analis-analis yang menyatakan bahwa Suara Gerindra bisa sampai 80% itu kemungkinan akan lari ke Anies Baswedan Ya karena konstruksi dari suara Gerindra ini kan menjadi mencuat Nama besarnya kan saat Prabowo didukung oleh umat Islam Kemarin itu yang habis-habisan itu ya Sekarang ya kita lihat saja hasilnya seperti apa Ya ini kenyataan yang sangat bagus ya Dan dukungan terbuka ini ya disampaikan oleh Abu Janda Dalam unggahnya di akun Instagram resminya Permadi Aktivis 2 Ya seperti dilihat di detik kom hari Jumat sekarang ini ya Abu Janda bahkan pasang taruhan dengan nominal 50 juta Terkait dukungannya itu Jadi taruhan 50 juta Saya kira mungkin Abu Janda juga dapatnya juga recehan Sehingga taruhannya juga recehan ya 50 juta Kalau Anies kan sanggup itu Utang sampai 92 miliar Utang itu Nggak tahu ya kalau misalnya Anies Baswedan itu kalah di Pilkada itu Kayak apa dia Kembalikan uang 92 miliar itu Tapi mungkin karena sudah yakin ya menang dan itu berkorban Juga bukan untuk utang pribadi ya Sekarang suratnya Surat perjanjian itu beredar Memang ada tiga surat pemirsa Januari, Februari dan terakhir itu adalah 9 Maret ya Yang menyatakan tentang lunasnya utang itu Setelah Anies memenangkan Pilkada DKI 2017 yang lalu itu Nah ini Abu Janda sudah nyatakan di Akun resminya di Instagram gitu ya Permadi Aktivis 2 Bahkan tadi saya bilang Pasang taruhan nominal 50 juta terkait dukungannya itu Jadi tolong ya baser-baser pendukung Anies Baswedan Nggak usah ngetag mincen-mincen saya Kalau ada prestasi Anies atau ada banjir di Semarang Ini rupanya kalau semula ini Abu Janda, Ade Armandu Sejumlah survei-survei itu tidak berani Membicarakan masalah banjir ya Karena tahu semua bahwa Ganjar Pranowo itu Nggak bisa menyelesaikan banjir ya Dan sekarang terakhir wali kota Semarang atau bagaimana itu Sudah mulai mengikuti jejak Anies Baswedan Bikin sumur resapan Bahkan setiap IMP yang baru Mau dibangun syaratnya itu ya Ada dan menyediakan sumur resapan itu Ini keren ini pemirsa Selamatlah untuk gerindera ini Dan Abu Janda ini tidak hanya memberikan komentar kepada Baser-basernya Anies Baswedan katanya Baser-baser pendukung Anies Baswedan Tetapi juga baser-basernya Atau tidak menyebut baser ya Dan buat teman-teman pendukung Ganjar Pranowo Jadi kalau teman kepada pendukung Ganjar Pranowo Nggak disebut baser ya Maaf ya guys Menurut saya Pak Ganjar adalah salah satu capres potensial Tapi Presiden RI ke-8 itu adalah Bapak Prabowo Subianto Kalau nggak percaya screenshot caption ini Saya GA 50 juta Kalau meleset 2024 Tulis Abu Janda dalam keterangan diunggahannya Ya ini menjadi satu hal yang menarik ya Dan akhirnya Direspon juga oleh Gerindra Dukungan itu pun disambut oleh Gerindra Ketua Harian Gerindra Dasko menyambut positif Dari Abu Janda terhadap Prabowo itu Jadi saya ulang lagi Pemirsa Ketua Harian Gerindra Dasko Menyambut positif dukungan dari Abu Janda terhadap Prabowo itu Ya wajarlah Yang dapat satu suara itu bukan hal yang mudah ya Apalagi kalau tokohnya itu tidak populer Ya kalau tokoh populer seperti Anies Baswedan Ya itu jutaan suara dapatnya gratis gitu Tapi kalau satu suara ini mungkin diperolehnya juga Sambil mendamaikan apa Abu Janda dengan PG atau seperti apa itu ya Dan menurut Ketua Harian Gerindra ini Dasko Saya pikirkan tokoh-tokoh yang mendukung Pak Prabowo secara terbuka Kan bukan cuma Mas Abu Janda Jadi di mata Dasko ini Abu Janda adalah tokoh Ya kan? Tetapi ada banyak lagi Nah siapa tinggal disebutkan saja Nanti mungkin adalah Ferdinand Hutahayan Atau mungkin ketika para basernya Ganjar Pranowo sudah yakin secara pasti Bahwa Ganjar memang sudah tidak lagi didukung oligarki Kemudian proyek-proyek untuk perayaan bagi-bagi sembako Atau bikin-bikin festival Ganjar juga sudah tidak ada lagi Mungkin sejumlah baser juga akan mengikuti jejak Abu Janda ini Dan itu adalah tokoh sudah barang tentu dalam konsep mungkin Dasko itu ya Nah ini dikatakan oleh Dasko Kami tentunya berterima kasih atas dukungan-dukungan yang ada Itu kata Dasko kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Hari Jumat juga gitu ya Dan Dasko mengatakan dukungan itu mendongkrak semangat para kader partenya Keren ya Dia pun memastikan bahwa terus memperkuat struktur partenya Di internal dalam mempersiapkan pemilu 2024 Dan tentunya itu akan menaikkan semangat kami Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan lebih fokus untuk Memperkuat struktur dan memperkuat kerjasama dengan PKP Untuk menghadapi Pilpres 2024 Katanya Senada dengan itu Waketum Gerindra juga Habibur Rahman Menilai dukungan dari Abu Janda menjadi bentuk sambutan dari masyarakat Yang sangat positif Sudah barang tentu Maksudnya masyarakat ini bisa Mungkin yang dimaksud adalah sejenis orang-orang sejenis Abu Janda Keren ya Memang kalau diharapkan akan dengan PKP Ini sayangnya PKP tampaknya masih gamang Pemirsa ya Dia punya rencana pertemuan dengan Golkar Atau bahkan isunya itu juga tidak jelas ya Cak Imin ini mungkin kalau tidak jadi cawapres di Gerindra Mungkin dia berlabuh ke Mana? Ke Golkar Dan cukup dengan Golkar PKP dengan Golkar Itu juga sudah bisa Membentuk koalisi Nah kalau itu yang terjadi Kasian Gerindra Dengan siapa Gerindra akan Berpasangan Tidak bisa Apalagi kalau PAN dengan P3 Belum jelas apakah arahnya ke Gerindra atau bukan Ya sementara Megawati sendiri mungkin taruhannya Ya enggak apa-apa kalah Di capreskan Puan Maharani sebagai arena pembelajaran Tetapi sudah capres dulu Lima tahun berikutnya Dia sudah matang Ya mungkin Megawati sudah Unsur itu sudah Bisa mengendalikan partai secara matang Inilah Ya perkembangan-perkembangan baru Makin menarik aja Pemirsa Karena Abu Janda Sudah berikan dukungan Terbuka kepada Gerindra Ya kita jadinya Semakin jelas Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati